Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Yang mereka sebut Yesus Lalu ada gambaran Halo matahari disitu Itu kalau ada orang Babel yang lihat Dia akan kira itu Semiramis dengan Tamus Atau orang Orang zaman kapan Lihat oh itu ratu sorga dengan Ini dengan Tamus dengan Baal Jadi wow Banyak sekali ya paganisme Yang tercampur disitu tetapi Tidak terbatas Kepada Katolik sebenarnya tidak terbatas pada katolik Melainkan semua Semua sistem Agama palsu karena Semakin ke akhir zaman disini kita akan melihat Semua agama akan dipersatukan Baik sekali Semua agama akan dipersatukan Dan termasuk Kristen Dan Kalau Anda bertanya Yang mana sih yang benar supaya saya tidak Jatuh ya karena waktu kita hampir habis Yang mana sih yang benar Yang mana sih yang benar Gampang aja gitu Nomor satu memang Lihat pengajarannya Tapi kalau Anda masih bingung-bingung Lihat pengajaran Lihat dia menganiaya atau tidak Karena Si Wanita ini Dia menganiaya Dia mabuk dengan darah Orang-orang kudus Dan darah saksi-saksi Yesus Jadi Sistem mana Gereja mana Agama mana Yang memakai kuasa pemerintah Untuk menganiaya Ya Oh kamu ngomong sesuatu yang Saya tidak suka Penjarakan Ya Penjarakan Eh Kamu menyinggung saya sebagai Agama yang palsu Penjarakan Bunuh Gitu kan Siapapun Yang Mau menggunakan Tangan pemerintah Untuk menutup Kebenaran Untuk menganiaya Yang mau Menyatakan kebenaran Itu sudah pasti Bukan agama Atau Iman yang dari Tuhan Itu ya Baik Dan Ya Banyak Jadi bukan hanya Katolik yang pernah melakukan Inquisisi Sebagian gereja protestan Pernah melakukannya Bahkan Ya Anda lihat sejarah Bagaimana Zwingli Menghukum mati Felixman Selain sebagainya Tetapi intinya bahwa Itu di dalam Kristen Di luar Kristen Banyak sekali Banyak sekali ya tentunya Dan semuanya akan Disatukan Jadi Pertanyaannya adalah Apakah Anda Akan termasuk Kedalam yang Ikut dalam persatuan Semua agama-agama dunia Yang ujung-ujungnya Akan dipakai oleh Antikrisis Dan akan mencoba Memakai Antikrisis Atau Anda menjadi Suatu sisa Suatu remnan Yang tidak mau ikut Dan Anda akan Teraniaya Tapi Anda berada Dalam garis Para nabi Para rasul Yang memang sudah Dianiaya Dari dulu Pilihan dari tangan Anda Kalau Anda mau Nyaman di dunia ini Ya oke Babel Babel akan bikin Anda nyaman Baik Kalau Anda tidak mau Ya Anda berarti Mengharapkan Yerusalem baru Ya Anda tidak mengharapkan Apa-apa Oke ya Gereja Katolik adalah Pelacur Besar Atau The War of Babylon Seperti pada Layar Bapak Ibu Saudara-saudari Menyaksikan Dampak Bukunya Nah Dalam buku itu Tim F. La Haye Dan Jerry D. Jenkins Adalah Menulis Buku-buku Yang menolak secara keras Gereja Katolik Bahkan dalam buku itu Mereka menunggu Bahwa Paus adalah Anti-Kristus Selanjutnya Dalam Bagian buku itu Yang berjudul Dengan Sesuai dengan Apa yang Dikutip oleh Pembawa acara Tadi Atau Narasumber Tadi Dikatakan Dalam bagian Misteri Babylon's Long History Pada Alaman 172 Dikatakan Bahwa Disana Penulis buku ini Membuat Klaim sejarah Yang mengatakan Bahwa Setiap Agama palsu Di bumi Berasal Dari Atau Berlatar Belakang Dari Agama Babylon Tentu saja Klaim itu Memiliki Cacat Logika Mengapa Demikian Karena Mereka Mengklaim Semua Agama Termasuk Mitus Romawi Yunani Agama Kaum Aborigin Konfusius Dan Aliran Kepercayaan Lain Berasal Dari Sumber Yang Yang Sama Yaitu Agama Kuno Babylon Ini Sangat Cacat Logika Karena Apa Karena Setiap Agama Yang Dituduh Mempunyai Sistem Kepercayaan Yang Berbeda Bahkan Saling Bertentangan Jadi Tidak Mungkin Berasal Dari Sumber Atau Dari Agama Babylon Kemudian Bagaimana Janji Yesus Terhadap Gerejanya Benarkah Yesus Membiarkan Gereja Dikuasai Oleh Kegelapan Atau Akan Dikuasai Oleh Setan Atau Iblis Yesus Sendiri Mendirikan Gerejanya Di atas Rasul Petrus Dan Ia Menyertai Sampai Akhir Jaman Sebagaimana Ia Janjikan Dalam Kitab Suci Dalam Matis 16 Ayat 18 Dan 28 Ayat 20 Maka Tidak Mungkin Tuhan Yesus Mengingkari Janjinya Yang Setia Menjaga Dan Lindungi Gerejanya Maka Tidak Mungkin Gereja Yang Didirikan Kristus Di atas Rasul Petrus Adalah Pelacur Besar Atau The War Of Babylon Atau Antikristus Kemudian Dalam video Tadi Dikatakan Bahwa Gereja Katolik Ada Sekitar Abad Keempat Tentu Saja Hal Ini Adalah Suat Hal Yang Salah Kaprah Dan Sangat Berkentangan Dengan Sejarah Bahkan Kitab Suci Seperti Kita Ketahu Dalam Isa Parasul 9 Ayat 31 Ketika Kita Membaca Bahasa Yunani Kitab Suci Menyebutkan Eklesia Kataholos Atau Gereja Katolik Atau Katolikos Kemudian Kata Katolik Ini Bukanlah Istilah Yang Baru Dibuat Pada Abad Keempat Melainkan Berasal Dari Kitab Suci Tadi Dan Juga Diperkenalkan Kembali Pada Jaman Santo Poli Kartus Murid Dari Rasul Yohanes Untuk Menggambarkan Iman Kristiani Yang Berasal Dari Jaman Para Rasul Kemudian Selanjutnya Digunakan Secara Resmi Pada Tahun 107 Atau Sekitar Awal Abad II Ketika Santo Ignasius Dari Antiohia Menjelaskan Dalam Suratnya Kepada Jemaat Di Smyrna Untuk Menyatakan Gereja Katolik Sebagai Satu-satunya Yang Didirikan Oleh Yesus Untuk Membedakan Umat Kristiani Dari Para Heretik Tentu Pemakaian Kata Katolik Ini Untuk Membedakan Orang-orang Yang Menakut Diri Sebagai Kristen Bukan Berarti Katolik Bukan Kristen Justru Katolik Adalah Sesungguhnya Kristen Kemudian Dalam Video Tadi Juga Dituduhkan Bahwa Gereja Katolik Atau Paus Sebagai Antikristus Ini Juga Tuduhan Yang Bertentangan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Kitab Suci Mengapa Dalam 1 Yohanes Bab 2 Ayat 22 Sampai 27 Setidaknya Menyampaikan 4 Kriteria Atau Ketika Dipres Menjadi Tiga Yang Pertama Dikatakan Bahwa Ciri-ciri Antikristus Adalah Mereka Yang Menyangkal Bahwa Yesus Adalah Kristus Kedua Mereka Yang Menyangkal Bapak Dan Anak Ketiga Mereka Yang Menyangkal Bahwa Yesus Pernah Datang Sebagai Kusia Tentu Saja Orang Katolik Tau Bahwa Dalam Gereja Katolik Sangat Diakui Bapak Putra Dan Rokudus Sebagai Alat Ritunggal Maha Kudus Tuhan Yang Maha Esa Bukti Nyata Adalah Ketika Berdoa Atau Menutup Doa Gereja Katolik Atau Umat Katolik Memakai Tanda Salib Dengan Menyebut Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Ini Adalah Bukti Bahwa Gereja Katolik Bukan Antikristus Sebagaimana Dimaksud Dalam Satu Yohanes 2 Ayat 22 Sampai 27 Dan Tentu Saja Bukan Seperti Yang Dimaksud Oleh Narasumber Dalam Video Tadi Karena Apa Itu Justru Bertentangan Dengan Kitab Suci Nah Juga Dalam Video Tadi Dibahas Tentang Inquisisi Ini Adalah Hal Klasik Yang Sering Diangkat Oleh Kaum Yang Mau Mencari Umat Dengan Cara Yang Kurang Intelep Inquisisi Perlu Diketahui Dilakukan Untuk Mengadili Orang Orang Yang Mengajarkan Ajaran Sesat Dan Inquisisi Tersebut Diadakan Oleh Negara Terutama Yang Dibahas Dalam Video Tadi Adalah Di Spanyol Tahun 1478 Gereja Hanya Menyadarkan Orang Orang Atau Kelompok Yang Mengajarkan Ajaran Sesat Agar Bertobat Dan Meninggalkan Ajaran Sesat Yang Diajarkan Jika Tidak Atau Jika Tidak Bertobat Maka Orang Atau Kelompok Tertentu Itu Akan Berhadapan Atau Berurusan Dengan Pengadilan Negara Yang Memang Mempunyai Aturan Pada Masa Itu Dalam Negara Itu Yaitu Bagi Dianggap Sebagai Tindakan Kriminal Nah Inquisisi Dilakukan Karena Untuk Menghindari Kegaduhan Atau Kebingungan Diantara Umat Tentang Ajaran Yang Benar Sesuai Dengan Ajaran Para Rasul Dan Juga Sesuai Dengan Ajaran Yang Diajarkan Oleh Gereja Katolik Dan Pada Masa Itu Pengajar Ajaran Sesat Dianggap Sebagai Tindakan Kriminal Sesuai Dengan Hukum Negara Bahwa Orang-orang Yang Dihukum Diantaranya Adalah Orang-orang Yang Mengajarkan Gnostisisme Manichisme Arianisme Dan Lain Sebagainya Gnostisisme Misalnya Mengajarkan Bahwa Yesus Tidak Pernah Disalib Atau Pura-pura Disalib Manichisme Misalnya Mengajarkan Bahwa Tubuh Kita Buruk Dan Harus Disiksa Sementara Alkitab Mengajarkan Bahwa Tubuh Kita Adalah Baik Allah Ini Sangat Bertentangan Kemudian Arianisme Misalnya Mengajarkan Tentang Bahwa Yesus Adalah Hanya Sekedar Utusan Atau Yesus Lebih Rendah Dari Bapu Ini Sangat Bertentangan Dengan Iman Yang Dikoarisi Oleh Para Rasul Tentu Hal Ini Sangat Masuk Akal Mengapa Diambil Tindakan Yang Keras Kalau Seandainya Tidak Diambil Tindakan Yang Keras Bisa Dibayangkan Mungkin Saat Ini Aliran Aliran Yang Menganut Gnosticisme Manichisme Arianisme Bisa Sampai Jutaan Bahkan Melebihi Aliran Protestan Yang Mencapai 33.000 Pada Tahun 2001 Di Seluruh Dunia Menurut Buku David B. Baret Coba Kita Bayangkan Kalau Ini Dibiarkan Apa Yang Terjadi Pada Jaman Kita Sekarang Nah Maka Pada Waktu Itu Negara Terutama Spanyol Pada Konteks Itu Mempunyai Aturan Bahwa Pembuat Ajaran Sesat Dianggap Sebagai Pembuat Kriminal Dan Dihukum Melalui Pengadilan Kemudian Ini Adalah Buku Yang Saya Sebutkan Tadi World Christian Encyclopedia Yang Ditulis Oleh David B. Baret Dan Ini Bisa Dikalahkan Seandainya Tidak Ada Ketegasan Pada Masa Itu Jumlah Denominasi Ini Bisa Dikalahkan Oleh Aliran Aliran Ini Jika Tidak Ada Ketegasan Kemudian Dalam Video Tadi Disinggung Tentang Jubah Para Imam Puskup Dan Paus Tentu Tentu Saja Saya Hanya Tertawa Menonton Video Itu Yang Menyebutkan Bahwa Melalui Simbol Simbol Jubah Jubah Ini Dicocok Logikan Dengan Wahyu 17 Dan Juga Yang Dikutip Tadi Banyak Sekali Dicocok Logikan Dan Sama Segali Tidak Intelek Kenapa Saya Bilang Tidak Intelek Dia Sendiri Tidak Tau Makna Pakaian Ini Dalam Gereja Katolik Tetapi Dia Menuduh Coba Kita Lihat Maknanya Makna Warna Liturgi Putih Melambangkan Kegembiraan Kemurnian Kepolosan Dan Kemuliaan Ditulis Dalam Kitab Suci Kemudian Warna Kuning Atau Putih Keemasan Ini Dipakai Ketika Merayakan Perayaan Kemenangan Atau Kemuliaan Atau Perayaan Perayaan Besar Misalnya Kebangkitan Dan Ini Berasal Dari Kitab Suci Seperti Yang Tertera Pada Layar Saya Tidak Perlu Baca Satu Persatu Bapak Ibu Bisa Melihat Atau Membaca Dari Ayat Yang Saya Kutip Di situ Atau Yang Dikutip Di situ Kemudian Warna Merah Darah Kemartiran Api Ilahi Cinta Pengorbanan Buka Cita Matiraga Penantian Biasanya Warna Merah Dirayakan Pada Waktu Peringatan Para Martir Atau Perayaan Perayaan Yang Dianggap Memunculkan Api Keilahian Atau Rokudus Atau Pada Saat Pentakosta Kemudian Yang Disinggung Tadi Adalah Warna Ungu Katanya Warna Ungu Yang tertulis Dalam Kitab Wayu Benar-benar Tidak Inkelek Karena Apa Dia tidak Tahu Makna Dalam Gereja Katolik Apa Maknanya Ungu Adalah Pencampuran Antara Warna Merah Yaitu Yang Menggairahkan Dan Biru Ketak Berwujudan Yang Tak Terbatas Itu Makna Dari Ungu Dalam Liturgi Gereja Dan Dalam Warna Liturgi Gereja Katolik Bagi Narasumber Tadi Yang Menyampaikan Itu Perlu Anda Belajar Tentang Gereja Katolik Sebelum Anda Membahas Dan Menuduh Yang Tidak Tidak Karena Apa Karena Apa Yang Anda Sampaikan Adalah Asumsi Dan Anda Belum Mendalami Nah Kemudian Warna Hitam Dimaknai Sama Dengan Ungu Namun Warna Hitam Teras Lebih Kuat Penekanannya Ini Bisa Melambangkan Kedukaan Ini Juga Sering Dipakai Oleh Protestan Yang Masih Mengikuti Martin Luther Warna Hitam Tetapi Saya Yakin Bahwa GBI Ia Sendiri Menolak Ajaran Luther Maka Dari Itu Saya Mengajak Anda Ketika Anda Menuduh Sesuatu Belajarlah Supaya Anda Menjadi Orang Intellect Meskipun Gelar Anda Pendeta Tetapi Kalau Pengetahuan Anda Hanya Asumsi Saya Sangat Menyayangkan Apa Yang Anda Sampaikan Kemudian Ada Warna Jingga Juga Mempunyai Makna Yaitu Suka Cita Ya Kemudian Warna Hijau Yaitu Tentang Harapan Atau Tentang Kesuburan Iman Ya Itu Juga Ada Dasarnya Dari Kitab Suci Dan Anda Tidak Menyinggung Hal Ini Anda Hanya Cocok Logikan Antara Kitab Wahyu Yang Anda Kutip-kutip Itu Dan Anda Tidak Tahu Sama Sekali Tentang Gereja Katolik Beruntunglah Gereja Katolik Kalem Dan Tidak Menuduh Anda Sebagai Penista Karena Anda Tidak Mempunyai Data Sama Sekali Dengan Apa Yang Anda Tidak Kemudian Warna Biru Adalah Warna Langit Yang Berarti Kebijaksanaan Ilahi Ya Juga Biasanya Dipakai Dalam Perayaan Liturgi Yang Berkaitan Dengan Bunda Maria Jadi Apa Yang Anda Tuduhkan Tidak Nyambung Sama Sekali Dengan Apa Yang Kami Imani Sebagai Orang Katolik Nah Apalagi Yang Disampaikan Dalam Video Itu Ini Juga Cocok Logi Sangat Menyedihkan Aliran Aliran Yang Mencoba Memancing Di kolam Orang Lain Atau Mencoba Menggerami Lautan Dan Dia Tidak Tahu Bahwa Di lautan Sudah Ada Garam Sangat Menyedihkan Dalam Video Tadi Dia Menyinggung Atau Narasumber Menyinggung Tentang Ratu Surga Bapak Ibu Pernahkah Anda Disuruh Menyembah Ratu Surga Atau Bunda Maria Saya Tidak Pernah Disuruh Menyembah Bunda Maria Menghormati Ia Benarkah Ratu Surga Adalah Bunda Maria Atau Seminaris Atau Yang Disebutkan Dalam Oleh Narasumber Tadi Macam-macam Dewi Babylon Apalah Saya Tidak Perlu Menyinggung Satu Persatu Karena Saya Anggap Ini Hal-hal Sepele Dan Hal-hal Yang Tidak Intelek Sama Sekali Bagaimana Bagaimana Pemahaman Gereja Katoli Tentang Ratu Surga Pertama Perlu Anda Ketahui Bahwa Gelar Ratu Surga Atau Gebirah Yang Diberikan Kepada Bunda Maria Tidak Sama Dengan Gelar Ratu Surga Atau Meleket Yang Diberikan Kepada Dewi Kesuburan Bangsa Semit Yang Diceritakan Dalam Yeremia 7 Ayat 18 44 Ayat 17 Adapun Dewi Kesuburan Bangsa Semit Adalah Astoren Atau Astarte Jadi Sama Sekali Tidak Ada Kaitan Dalam Yeremia Disebut Meleket Dalam Pemahaman Gereja Katolik Disebut Sebagai Gebirah Nah Kita Melihat Lagi Bagaimana Pandangan Gereja Katolik Kedua Gelar Bunda Maria Sebagai Ratu Surga Mengacu Pada Penglihatan Rasul Yohanes Dalam Wahyu 12 Ayat 1-6 Dikatakan Disana Bahwa Ada Seorang Perempuan Bermahkota Melahirkan Seorang Anak Yang Menggembalakan Segala Bangsa Dengan Gada Besi Nah Dalam Iman Katolik Diyakini Bahwa Perempuan Yang Bermahkota Dan Melahirkan Seorang Anak Itu Adalah Bunda Maria Dan Gembala Segala Bangsa Tidak Ada Di Atas Bumi Ini Atau Tidak Ada Yang Pernah Datang Di Atas Bumi Selain Gembala Segala Bangsa Yaitu Yesus Kristus Semua Orang Kudus Menerima Mahkota Kehidupan Termasuk Bunda Maria Apalagi Bunda Maria Berhasil Melaksanakan Kehendak Allah Sampai Akhir Hayatnya Maka Maka Pastilah Menerima Mahkota Kehidupan Bahkan Anda dan Saya Kalah Dalam Hal Ketaatan Dan Iman Kepada Allah Dibanding Dengan Bunda Maria Keempat Perlu Anda Ketahui Bagaimana Iman Katolik Meyakini Tentang Bunda Maria Tidak Ada Sama Sekali Yang Mengajarkan Bahwa Menyembah Menyembah Bunda Maria Kami Menghormati Bunda Maria Yang Keempat Perlu Anda Ketahui Bahwa Perjanjian Lama Mencatat Bahwa Seorang Ratu Gembirah Dihormati Bersama Dengan Raja Dan Namanya Dicantumkan Bersama Dengan Raja Ada Kutipan Kitab Suci Di situ Nah Dalam Gerija Katolik Pemberian Gelar Ratu Surga Kepada Bunda Maria Sama Sekali Bukan Sebagai Saingan Atas Keutamaan Yesus Kristus Yang Adalah Penyelamat Gelar Ratu Surga Yang Disematkan Pada Bunda Maria Semata-mata Berkaitan Dengan Perannya Dalam Melahirkan Yesus Kristus Sang Raja Dan Penyelamat Jadi Ketika 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 Menonton Video Video Semua Sampai Selesai Video Yang Dibuat Oleh GBI Agrape Saya Benar-benar Menyayangkan Bahwa Anda Kurang Intelek Karena Apa Anda Menggarami Gara Lautan Anda Menggarami Lautan Dan Memancing Di kolam Orang Lain Tanpa Ijin Atau Tanpa Anda Memahami Tentang Sesuatu Ibarat Anda Adalah Rumah Tetangga Bersebelahan Dengan Rumah Tetangga Yang Lain Tetapi Anda Di rumah Anda Berbicara Tentang Rumah Tangga Orang Lain Padahal Anda Sendiri Tidak Tahu Tentang Rumah Tangga Orang Lain Dan Saya Mengilustrasikan Anda Yang Menyampaikan Atau Narasumber Dalam Video Itu Seperti Anda Membahas Keluarga Orang Lain Sementara Anda Tidak Tahu Tentang Keluarga Orang Lain Maka Ucapan Anda Tidak Lebih Dari Sekedar Gosip Atau Asumsi Maka Saya Sarankan Ketika Anda Mencari Umat Baiklah Anda Menonjolkan Apa Yang Terbaik Dari Gereja Anda Bukan Menjelekan Gereja Orang Lain Tunjukkan Bahwa Anda Pintar Anda Intelek Tidak Menyampaikan Yang Menjelekan Orang Lain Tunjukkan Saja Keunggulan Apa Yang Ada Dalam Aliran Anda Itu Jauh 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 Lebih Baik Dibanding Anda Membahas Tentang Gereja Katolik Yang Anda Tidak Tidak Ini Sangat Menyedihkan Bagi Saya Dan Saya Memandang Bahwa Ini Adalah Tidak Lebih Dari Orang Orang Yang Mengais Dan Mencocok Ayat Ayat Itu Tanpa Mengetahui Apa Yang Dia Tuk Apabila Nanti Di Akhir Jaman Tuhan Meminta Pertanggungjawaban Atas Tuduhan Anda Terhadap Gereja Katolik Kalau Anda Tidak Takut Dimita Pertanggungjawaban Silahkan Lanjutkan Tetapi Kalau Anda Merenungkan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Silahkan Berhentilah Menyinggung Apa Yang Diakini Orang Lain Tonjolkan Saja Apa Yang Kamu Yakini Apa Kehebatan Apa Kemampuan Yang Ada Dalam Aliran Yang Anda Punya Tidak Perlu Membahas Orang Lain Dan Saya Dalam Channel Ini Pun Saya Sebenarnya Berusaha Tidak Menyinggung Orang Lain Karena Apa Lebih Baik Saya Menunjulkan Apa Yang Terbaik Dari Apa Yang Saya Yakini Demikianlah Bantahan Saya Terhadap Video Anda Dan Saya Berharap Anda Melihat Penjelasan Ini Dan Saya Menunggu Tanggapan Anda Bisa Melalui Komen Ini Atau Nanti Saya Komen Di Youtube GBI Agrafe Bapak Ibu Saudara Saudari Sumber Dari Apa Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Berasal Dari Sini 얘기 Men Dari 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 Terima kasih.